Saat ini drama Korea sudah merembah ke seluruh dunia Banyak dema dalam drama Korea Salah satunya tentang makanan Jika kamu gemar menonton orang makan Drama-drama ini akan membuatmu bahagia hanya dengan penontonnya Selamat datang di Mimlord TV Kali ini kita akan membahas 10 drama Korea tentang makanan Nomor 10 Bread, Love and Dreams Bread, Love and Dreams atau King of Beijing Kim Tak-Ku Kayang pada 2010 silap dengan 30 episode Drama ini diperankan oleh Hyun Shin-Yoon sebagai Kim Tak-Ku U-Gen-Ni sebagai Shin-Yoo-Kyong, Jo-Woon sebagai Kumma-Joon, dan Lee Young-Ah sebagai Young-Misun Kim Tak-Ku adalah anak yang lahir dari hubungan terlarang seorang pemilik bisnis rati ternama Walaupun begitu, dia lantas ditunjuk sebagai ahli waris Tantaran bakat membuat kuenya yang mumpuni Keputusan tersebut ternyata justru mengantarkannya pada kisru yang pelik terkait perebutan hak waris dalam keluarga sah ayahnya Namun, dia pantang menyerah walau harus bersaing dengan saudara dirinya bernama Kumma-Joon Yang juga dihai dalam membuat roti Tak hanya itu, kisah asmaranya pun mendapat rintangan yang tak ringan Sembari dia mewujudkan mimpinya menjadi pembuat roti yang handal Nomor sembilan My name is Kim Sam-Soon or My Lovely Sam-Soon My name is Kim Sam-Soon atau My Lovely Sam-Soon tayang pada 2005 silam dengan 16 episode Drama ini diperankan oleh Kim Soon-Ah sebagai Kim Sam-Soon dan Hyun-Bin sebagai Hyun-Jee-Hoon Kim Sam-Soon mengalami kesialan mulai dari mendapati pacarnya berselingkuh Tepat di malam natal dan kehilangan pekerjaannya sebagai pembuat roti Dia lantas tak sengaja bertemu Hyun-Jee-Hoon yang membutuhkannya membuat roti untuk restoran Perancis miliknya Kim Sam-Soon yang memang berbakat dalam membuat roti langsung menerima tawaran tersebut Mereka memang kerap bertengkar Namun perlahan rasa cinta tumbuh di hati keduanya Seiring dengan kebersamaan mereka di restoran bernama World Apatit tersebut Nomor delapan Restoran China merupakan setting drama World Apatit tersebut Yang bercerita tentang seorang chef bernama So Pong Yang diperankan oleh Nyi Jun-Ho So Pong dulunya adalah seorang koki pindah satu Yang kemudian berubah menjadi hanya seorang koki di sebuah restoran China bernama Hangri Wok Yang diambil alih oleh mantan anggota gangster bernama Tu Chil So Yang diperankan oleh Chang-Hyu Dan Se-Woo yang diperankan oleh Jung-Ryo Won Adalah seorang pewaris yang mengalami kepailitan Satu hari So Wo dan So Pong Yang mengalami kemalangan datang mengunjungi restoran milik Chee-Sung Dan berkat bantuannya mereka akhirnya bernama Nomor tujuh I Order You I Order You dipintangi oleh Yun-Ho Yun-Ho yang berperan sebagai seorang chef berbakat yang karismatik bernama Yo-Kuk-Te Dia mengalami patah hati karena perceraiannya Sikap kasar dan kecintaannya pada dunia memasak adalah caranya untuk menyembunyikan kesedihan Dia kemudian bertemu dengan Park Song-Ah Yang diperankan oleh Kim Ga-eun Seorang pengangguran berumur 28 tahun Song-Ah pergi ke sebuah toko To Shira Atau bekal makan siang Atas permintaan kakaknya Makanan yang disajikan sangat enak sehingga membuatnya jatuh cinta pada Salah satu dari tiga pria yang dia temui di toko itu Keduanya akhirnya terlibat dalam hubungannya selalu dibunggui dengan orang mulut Namun akhirnya menjadi cahilan cinta yang manis Nomor enam Let's Eat Drama Let's Eat mengedepankan cerita mengenai kehidupan di rumah dan tempat kerja seorang perempuan bernama Lee Soo Kyung Yang diperankan oleh Lee Soo Kyung Soo Kyung berumur 33 tahun Hidup sendiri setelah berpisah dari suaminya di umur 20an Dia hobi makan dan juga bisa makan sendiri Kesenangannya adalah mencoba makanan di setiap restoran baru dan mengikuti blog tentang makanan Blog kesukaannya bernama Let's Eat Keunikan blog itu adalah hanya menampilkan foto piring kosong yang artinya makanannya enak Tetangga Soe Kyung bernama Ku Dae Yong yang diperankan oleh Yoon Do Jun seorang pria berumur hampir 30an Soe Kyung merasa tetangganya itu seorang playboy dan pembohong Dia balik penampilannya yang ekscentrik Dia ternyata ahli dalam menggambarkan rasa makanan Dia mungkin sering berbohong Tapi dia sangat peduli dengan orang lain Nomor 5 Face of the Gods Face of the Gods Bercerita tentang pertarungan para chef di dapur sebuah restoran Bernama Arirang Yang khusus menyajikan makanan kerajaan Korea Restoran ini memiliki tradisi untuk memilih chef handal Untuk meneruskan tradisi menyajikan makanan kerajaan Ada dua chef yang bertarung merebutkan posisi penerus Yaitu Sung Do Hye yang diperankan oleh Jeon Hiwa Dan Baek So Hye yang diperankan oleh Kim Bo Yeon Saat Do Hye dipilih sebagai penerus Seol Hye berusaha keras untuk menurunkannya Sampai mereka akhirnya kehilangan nyawa mereka Kedua anak mereka yang meneruskan persaingan di antara kedua Kuo Jun Yong yang diperankan oleh Sung Yoo Ri Adalah calon kandidat kuat sebagai penerus Tetapi Ha In Jo yang diperankan oleh So Hyun Jin Anak dari Do Hye pun berusaha keras mengambil kembali posisi ibunya Persaingan mereka bukan hanya mengenai menguasai masa ekan Korea saja Tapi juga masa lalu Kisah cinta dan fakta mengenai identitas mereka yang saling berkaitan Nomor 4 Flower Boy Ramen Shop Seperti judulnya Flower Boy Ramen Shop menceritakan tentang restoran ramen Yang dibumbui dengan kisah asmara pasti Diceritakan Yang Eun Lee Yang diperankan oleh Lee Jung Ah Adalah seorang mahasiswa yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian PNS Suatu hari Ayahnya meninggal dan dia kaget Ketika mengetahui ayahnya memberikan restoran ramennya kepada orang lain Adalah Choi Kang Hyo Yang diperankan oleh Lee Ki Woo Orang yang dipercayai oleh ayah Eun Lee untuk mengurus restoran ramennya Kang Hyo pernah ditolong Kang Eun Lee ketika ia mengalami masalah Ayah Eun Lee berharap Eun Lee dan Kang Hyo menikah Tetapi Eun Lee sudah menyukai Cha Chisoo Yang diperankan oleh Chung Il Bu Seorang anak konglomerat pengusaha makanan Eun Lee akhirnya bekerja di restoran ramen bersama Kang Hyo Kim Ba Wool Yang diperankan oleh Park Min Bu Dan Woo Hyun Bu Yang diperankan oleh Cho Hyun Bu Chisoo ternyata ingin ikut bergabung karena dia tertarik pada Eun Lee Mengetahui dirinya dan Chisoo satu ibu Kang Hyo mengizinkan Chisoo ikut bergabung Nomor 3 Oh My Costes Walaupun bercerita tentang hantu Drama Oh My Costes mengambil setting di sebuah restoran Italia sama seperti pasta Diceritakan seorang gadis bernama Na Bong Soon Yang diperankan oleh Park Boyong Memiliki kemampuan untuk melihat hantu Bong Soon Seorang pemalu dan kurang pede Bekerja sebagai asisten chef di restoran milik chef bernama Kang Song Bu Yang diperankan oleh Cho Chun Suk Seorang hantu nama Shin Soon Ae diperankan oleh Kim Seul Gi Sedang berusaha untuk menaklukkan laki-laki agar dia bisa terlebas dari rasa penasarannya dan kembali ke alam keabadian Soon Ae sering merasuki tubuh Bong Soon dan berusaha mendekati Son Woo Berkat Soon Ae, Bong Soon dan Son Woo menjadi dekat dan bahkan Bong Soon ia jadi langsung oleh Son Woo untuk menjadi seorang chef Bong Soon berhasil memenangi sebuah perlombaan memasak dan pergi belajar ke luar negeri untuk menjadi seorang chef Banyak adegan dalam drama Of My Custis yang menceritakan kesibukan di dapur dan proses memasak Masuk adegan saat Bong Soon belajar ilmu dasar memasak dari Son Woo Nomor 2. Pasta Suka makanan Itali ya? Jangan lewatkan drama ini Yaitu drama Pasta Drama ini bercerita tentang seorang asisten dapur bernama So Yo Kyung Yang diperankan oleh Go Yo Jin Yang berharap bisa dipromosikan menjadi chef di restoran tempatnya bekerja Dia bekerja selama 2 tahun di restoran Italia bernama La Spera Tak sengaja dia bertemu seorang pria yang ternyata kepala chef baru di restoran tempatnya bekerja Chef lulusan dari sebuah sekolah di Italia itu bernama Choi Hyun Woo yang diperankan oleh Lee Seung Geun Di hari pertamanya di La Spera, Hyun Woo memecat semua koki perempuan termasuk Yo Kyung Namun, Yo Kyung tidak mau menyerah begitu saja Dia berjuang untuk bisa kembali ke La Spera Setelah ditolak berkali-kali, dia akhirnya diterima kerja kembali ke restoran tersebut Kemudian, muncul pemilik restoran baru bernama Kisat yang diperankan oleh Alex Yang memperkerjakan lagi cek perempuan mantan pekasi Hyun Woo yang bernama Oh Se Young Yang diperankan oleh Lee Han Woo Situasi di restoran menjadi rumit semenjak kedatangan mereka berdua Tambah lagi dengan hubungan cinta sekitiga antara Hyun Woo, Yo Kyung, dan Kisat Membuat cerita menjadi tambah menarik Nomor 1, Jewel in the Blade Drama Jewel in the Blade atau dikenal juga dengan The Jung Geom Sukses menularkan virus drama Korea ke seluruh dunia Orang-orang menjadi penasaran akan Korea dan juga makanannya Adegan masak-memasak yang dilakukan oleh Jung Geom Membuat banyak penonton menjadi tertarik untuk mencoba makanan Korea Jewel in the Blade berkisah tentang anak perempuan bernama So Jung Geom Yang diperankan oleh Lee Young Ae yang berhasil menjadi dokter wanita pertama Di era dinasti Jose Dia berjuang menghadapi semua tantangan di lingkungan Yang sangat didominasi oleh kaum laki-laki Terawal dari hanya pembantu koki istana Jung Geom kemudian berhasil menjadi seorang koki Dan berakhir menjadi dokter istana Selama perjuangannya Jung Geom selalu dibantu oleh pegawai istana Yang bernama Min Jong Ho Yang diperankan oleh Jin Jin Hae Yang kemudian menjadi suaminya Jung Geom dianugerahi gelar D Dalam posisi pencapat pinta tiga Setelah berhasil mengatasi wabah cacar Itulah list 10 drama Korea tentang makanan Adakah drama favoritmu yang tidak ada dalam list? Jika iya, langsung komen saja ya Dan jangan lupa like, join, juga subscribe And thank you